Lembaga Survei Indonesia LSI merilis survei tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2020. Hasilnya, minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya kali ini akan menyusut karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jaya Dihanan menyebut sebanyak 20 hingga 46 persen warga akan mendatangi tempat pemungkutan suara atau TPS Pilkada Serentak 2020 di tengah situasi pandemi virus corona. Sebagian besar mengaku tidak akan menggunakan hak pilihnya. Menurut Jaya Di, hal itu dikarenakan warga takut tertular virus corona di TPS. Angka partisipasi pemilu diprediksi akan menurun dibanding penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. Pada beberapa Pilkada sebelumnya, angka partisipasi pemilih terus menurun. Pilkada yang digelar di tengah pandemi akan terus menerus, terus mengerus minat masyarakat untuk memilih.